Cabang olahraga baru air badminton yang secara resmi didaftarkan oleh BWF untuk turut memeriahkan pesta akbar olahraga pantai mengundang beberapa cerita menari. Selain dipilihnya para pemain profesional Indonesia untuk mewakili merah putih di perhelatan olahraga baru ini, salah satu legenda bunuh tangkis Cina Chai Yun dibuat kaget oleh ulah pelatih Indonesia. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa kini BWF turut mempromosikan cabang olahraga baru yang merupakan modifikasi dari badminton, yaitu cabur air badminton. Dan tahun 2023 ini, untuk memeriahkan pesta akbar olahraga pantai, Federasi Belutangkis Dunia mengusulkan air badminton untuk masuk ke dalam cabur yang dimainkan pada ANOC World Pitch Games 2023. yang akan digelar di Bali pada Agustus mendata. Namun, ajang ini mengharuskan setiap benua di dunia menggelar kualifikasi untuk menyaring tim terbaik di wilayahnya. Kualifikasi zona Asia pun digelar di Malaysia, dan Indonesia sendiri harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Tuan Rumah Malaysia, Thailand, Cina, Korea, dan Hong Kong. Nah, menariknya nih guys, ada nama Rioni Mainaki yang muncul di laman BWF Turnamen Software. Jelas, nama itu muncul bukan sebagai pelatih nih guys, namun dirinya memutuskan untuk menjajal atmosfer olahraga air badminton yang cukup berbeda dengan olahraga badminton pada umumnya. Berdasarkan BWF Turnamen Software, Rioni Mainaki turun di kategori individualis men's triples untuk melawan tim Cina guna memperbutkan medali perunggu di ajang ini. Hasilnya pun, Indonesia berhasil keluar sebagai semifinalis setelah mengalahkan tim negeri Tire Bambu setelah melakoni laga getat yang menghabiskan lima set. Kabarnya pun, legenda badminton Cina Chai Yun yang ikut ke Malaysia sebagai pelatih tim Cina di ajang ini itu terkejut karena orang yang selama ini dikenal sebagai pejabat PBSI malah turun bersama pebulu tangkis Indonesia untuk berebut medali dengan timnya. Dan karena hal ini pun, Rioni mengundang beberapa komentar menarik di beberapa sosial media seperti cuitan di akun Twitter ke Rudy Rudianto selaku kepala bidang hubungan luar negeri PP PBSI yang mengatakan bahwa otomatis Rioni Mahinaki dinobatkan atlet paling tua di Airbag Minton.